Hai kalau semuanya kesempatan kali kita akan membahas sebuah soalan di sini ukuran kelas Siti panjang adalah 8 meter dan legernya adalah 6 meter Siti ingin membuat gambar ruang kelas dengan skala yang adalah 1 banding 200 tentukan ukuran kelas Siti pada gambar dan gambarlah bentuk ruang kelas Siti nah disini kita akan menghitung panjang gambar ya panjang pada gambar nah panjang pada gambar sendiri rumusnya adalah skala dikali dengan panjang sebenarnya nah kita masukkan disini skalanya adalah 1 banding 200 atau 1 per 200 kemudian kita kalikan panjang sebenarnya adalah 8 meter ya Nah kemudian karena ini bentuknya adalah panjang pada gambar atau peta sehingga yang bentuknya masih meter kita ubahkan cm jadi kita tulis saja disini 1 per 200 dikali dengan nah 8 meter ke cm itu itu adalah turunnya dua tangga jadi kita kalikan 100 jadi 800 cm nah setelah itu ini kita kalikan saja yaitu 1 kali 800 di bagi 200 itu jawabannya adalah 4 ya 4 cm kemudian kita akan menghitung kemudian kita akan menghitung lebar pada gambar ya nah lebar pada gambar sendiri itu adalah skala kali lebar sebenarnya jadi disini untuk skala ini adalah 1 banding 200 dikali dengan lebar lebar nah ini seperti tadi kita ubah juga 1 per 200 6 meternya kita ubah ke cm turun 2 tangga jadi kita kalikan 100 jadi 600 cm nah hasilnya disini ya karena tidak sampai jadi 1 kali 600 di dalam 600 di bagi 200 itu jawabannya adalah 3 jadi jawabannya adalah 3 cm nah kemudian gambarlah bentuk ruang kelas iti kalau kita gambarkan seperti ini nah untuk panjangnya disitu adalah 4 cm kemudian untuk lebarnya adalah 3 cm ya nah kalian bisa menggunakan penggaris karena ini saya tidak menggunakan penggaris jadi tidak lurus ya nah itu saja yang saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share, dan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terima kasih Terima kasih terima kasih terima kasih